Tribuners Dejan Antonik menjadi korban kelima di Liga 1 musim 2022-2023. Secara mengejutkan, Barito Putra mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala mereka, Dejan Antonik, pada kamis sore 25 Agustus 2022. Manager Barito Putra, Iksan Kamil, menjelaskan, perpisahan tersebut merupakan keputusan dari kedua belah pihak. Namun tentunya ini tak lepas dari prestasi Barito Putra di Liga 1 musim 2022-2023. Hingga pekan ke-6 Liga 1, mereka masih bertengger di peringkat ke-16 kelas sementara dengan perolehan 3 poin. Rizky, Pora, dan kawan-kawan hanya meraih 1 kemenangan dan menelan 4 kekalahan selama Liga 1 musim ini berjalan. Namun mereka masih punya satu pertandingan tersisa karena laga pekan ke-6 kontra PSM ditunda. Manajemen perlu melakukan evaluasi dan Dejan Antonik berasa bertanggung jawab atas prestasi tim perculuk Laskar Antasari di bawah kepemimpinannya. Berakhirnya kerjasama ini diketahui tak lepas dari menurunnya penampilan Laskar Antasari di lima laga awal pada kompetisi musim ini. Di tangan Dejan Antonik, Barito Putra sempat memberikan harapan dalam turnamen peramusim bertajuk Piala Presiden. Mereka sempat lolos ke babak delapan besar. Iksan Kamil pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Dejan Antonik di timnya. Sementara itu, di waktu dan tempat terpisah, Dejan telah mengambil keputusan ini dengan besar hati. Ketika ditanya rencana selanjutnya, ia masih ingin menenangkan pikiran. Selain itu, ia juga punya pesan untuk supporter Barito Putra. Ia ingin berterima kasih atas dukungan penuh dan perlakuan baik yang diberikan supporter selama bersama Barito Putra. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!